Intro Shalom selamat pagi adik-adik Apa kabar semuanya Kakak harap kalian semua Kabarnya baik-baik ya Nah pada pagi hari ini Kita akan memulai dengan Ibadah sekolah minggu Sebelum itu Kakak mengajak kita Semua untuk mengangkat satu pujian Bapakku datang padamu Intro Bapakku datang padamu Daik dan ucapan syukur Atas kasih anugramu Yang indah setiap hari Bagi hari Siap hari Sore dan malam hari Tak hatinya Mengucap syukur Atas kebaikanmu Bapakku Bapakku datang padamu Daik dan ucapan syukur Atas kasih anugramu Atas kasih anugamu Terima kasih anugamu Atas Atas kebaikan Atas kebaikan Baik adik dan ucapan syukur Baik adik dan adik Kita akan Berdoa Kita semua berdoa Bapak kami di surga Bapak yang mahmur Terima kasih Ya Tuhan Karena Engkau telah Menjawab Bungu kami Tuhan Hingga saat ini Tuhan-tuhan baik Pada jam saat ini Tuhan Kami anak-anak Kamu akan Memulai dengan Ibarat sekolah Minggu kami ini Kiranya Engkau berkati kami Sehingga dari awal Pertengahan Hingga boleh berakhir Dengan baik dan selamat Dalam nama Yesus Kami telah berdoa Kepada Bapak Di surga Halu ya Amin Oke Sekarang kita akan Menaikan pujian Buat Tuhan Kita akan mengatakan Satu pujian Aku anak raja Aku anak raja Engkau anak raja Kita semua Anak raja Aku anak raja Engkau anak raja Kita semua Anak raja Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Selanjutnya Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya Baik kita telah bersorok-sorok buat Tuhan Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita mengangkat satu pujian Dan baca kitab suci Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau Kalau mau Kalau mau Glori haleluya Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Kalau mau Kalau mau Kepada Kak Valen Dipersilakan Salam balik adik Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan Sebelumnya Mari kita mengambil sikap Berdoa Mari kita berdoa Bapak di surga Kami mengucap syukur Atas berkat dan cinta kasih Dalam setiap kehidupan kami Terutama buat hari ini Tuhan Kami mohon Pimpinanmu Untuk menyertai kami Untuk mendengarkan firmanmu Apa yang kami dengarkan Apa yang kami ucapkan Kiranya Tuhan selalu berkenan Dalam setiap hati kami Tuhan Engkau berkati juga Tuhan Kami yang mendengarkan Biarlah apa yang kami dengar Bisa menyentuh Dalam setiap hati kami Tuhan Dan berkatilah Setiap proses kami Biarlah Tuhan selalu hadir Selalu ada dalam setiap kehidupan kami Dan kami mohon pelindunganmu juga Tuhan Biarlah kebenaran firmanmu pada hari ini Tersampaikan dengan baik ya Tuhan Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Oke Salam adik adik Salam Pada hari ini Kita akan belajar dari kitab kejadian Pasal 48 Ayat 1 sampai 22 Disini saya akan membacakan Ayat 1 sampai 5 Judul diatas Yaakub memberkati Manasyeh dan Efraim Ayat 1 Sesudah itu ada Orang mengatakan kepada Yusuf Ayahmu sakit Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasyeh dan Efraim Ketika diberitahukan kepada Yaakub Telah datang anakmu Yusuf kepadamu Maka Israel mengumpulkan Segenap kekuatannya Dan duduklah Ia di tempat tidurnya Berkatalah Yaakub kepada Yusuf Allah Yang Maha Kuasa telah menampakkan Diri kepadaku Di Luz Di Tanah Kanaan Dan memberkati aku Serta berfirman kepadaku Akulah yang membuat engkau Beranak cucu Dan aku akan membuat engkau Bertambah banyak Dan menjadi sekumpulan Bangsa-bangsa Aku akan memberikan negeri ini Kepada keturunanmu Untuk menjadi miliknya Sampai selama-lamanya Maka sekarang Kedua anakmu yang lahir bagimu Di Tanah Mesir Sebelum aku Datang kepadamu ke Mesir Akulah yang empunya mereka Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye Sama seperti Ruben dan Simeon Demikian firman Tuhan Pada hari ini Oke adik-adik Kita hari ini Diajarkan dari kitab kejadian Yaitu judul Perikob Yaakub memberkati Manasye dan Efraim Sebelum kita masuk ke dalam Judul pembahasan kita Atau tema kita Pada hari ini Kakak akan menjelaskan Bahwa Yaakub Adalah Bapaknya dari Yusuf Yusuf Adalah bapaknya dari Manasye dan Efraim Disini Kenapa Yaakub memberkati Manasye dan Efraim Sedangkan Manasye dan Efraim adalah Cucu darinya Yaakub Anaknya dari Yusuf Padahal kalau kita ketahui Dari Tradisi Yahudi Ketika kalau Tuhan memberkati Memberikan berkat Kepada orang yang dipercayakan Tuhan Ia akan memberkati Dari secara Garis keturunan Tetapi Disini Cerita disini sangat menarik Bahwa Disini Tuhan memberikan Berkat kepada Cucu-cucunya Bukan dari garis keturunannya Tetapi Dari cucunya Nah Kita pernah dengar Cerita Tentang Yaakub Dia adalah seorang yang Dipercayai Oleh Tuhan Untuk memimpin Bangsa Israel Disitu Yaakub Hidup penuh dengan Hikmat Hidup penuh dengan Tabah Hidup penuh dengan Sukacita Maupun duka Itu semua Jalannya Tuhan Hari ini juga kita belajar Untuk melihat Dari Tema Tersebut Kata memberkati Adalah Sesuatu Yang ingin kita Beri kepada Orang lain Seperti halnya Contohnya Kakak Memberikan Hadiah kepada Adik-adik Misalnya Kakak memberikan Adik-adik itu Kue Atau segala Macam yang lainnya Tetapi Disini Kalau kita Melihat Kata Memberkati Memberkati Disini Sangat Berbeda Dalam arti Kedapan kita Sehari-hari Disini Yaakub Memberikan Berkat Kepada Manasye Dan Ephraim itu Karena Ia akan Menyelesaikan Tugasnya Disitu Ia memberikan Tugas lagi Kepada Ephraim Dan Manasye Dan Perlu kita Belajari Juga Adik-adik Poin yang Kita dapat Dari Judul Perikop Disini Bahwa Yang pertama Itu Memberkati Hampir sama Dengan Judul Kita hari ini Kata Memberkati Kalau kita Kaitkan Dengan Kehidupan Kita Sehari-hari Memberkati Dalam arti Memberi Pertolongan Kita Sesama Manusia Maupun Kakak Adik-adik Kita Saling Memberi Pertolongan Dimana Kalau Ada orang Lain Kesusahan Kita Membantu Kita Memberi Apa yang Kita punya Itu Kata Memberkati Kita Kajikan Dalam kehidupan Kita Sehari-hari Dan Poin yang Kedua Diberkati Memberkati Diberkati Itu Berbeda Perbedaannya Disini Memberkati Itu Adalah Kita Memberi Pertolongan Tetapi Kalau Diberkati Kita Menerima Berkat Dari Orang Lain Nah Disini Manasye Dan Ephraim Adalah Orang Yang Diberkati Kenapa Orang Yang Diberkati Yaakub Menyerahkan Kekuasaan Notoritas Kekuasaan Tuhan Yang Memberikan Kepada Yaakub Yaakub Menurunkan Atau Memberikan Kepada Manasye Dan Ephraim Disitu Manasye Dan Ephraim Adalah Orang Yang Diberkati Nah Sekarang Bagaimana Dengan Kita Kalau Adik Adik Pasti Diberkati Juga Oleh Tuhan Karena Kita Juga Diberkati Oleh Tuhan Maka Kehidupan Kita Sampai Sekarang Ini Masih Bisa Melihat Dunia Ini Masih Bisa Melihat Orang Tua Masih Bisa Melihat Teman Teman Kita Masih Bisa Sekolah Nah Itu Kita Diberkati Oleh Tuhan Dan Pohon Yang Ketiga Yaitu Penyertaan Dari Tuhan Kita Sering Ya Adik-adik Kita Mendengar Bahwa Kita Itu Disertai Oleh Tuhan Dalam Arti Ditemanin Ditemanin Oleh Tuhan Dalam Setiap Kehidupan Kita Sehari Hari Seperti Halnya Di Dalam Kisah Alkitab Ini Yaitu Yaakub Dia Adalah Orang Yang Tuhan Percayakan Tuhan Menyertai Kehidupannya Tuhan Menyertai Perjalanannya Perjuangan Hidupnya Selama Ia hidup Tuhan Selalu Berada Di Kehidupan Yaakub Seperti Halnya Juga Kita Maupun Adik-adik Maupun Kakak Tuhan Selalu Menyertai Dalam Setiap Proses Kita Dari Keluarga Kita Maupun Dalam Sekolah Dalam Pertemanan Kita Dalam Setiap Pekerjaan Kita Tuhan Selalu Menyertai Poin Yang Keempat Yaitu Kepercayaan Dari Pernyataan Tuhan Kalau Disingkat Atau Lebih Dipendek Lagi Kepercayaan Dari Tuhan Kenapa Kakak Mengambil Poin Percayaan Dari Tuhan Bahwa Ada Tugas Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Seperti Manasye Ebrahim Ataupun Yaakub Itu Tuhan Menyerahkan Kepada Yaakub Untuk Melaksanakan Apapun Pekerjaannya Itu Akan Selalu Ada Berkat Akan Selalu Ada Penyelesaian Selalu Ada Jalan Untuk Yaakub Seperti Juga Kita Adik-adik Dan Kakak Juga Tuhan Sudah Mempercayakan Kehidupan Kita Di Dunia Ini Untuk Mengabarkan Kebenaran Firman Tuhan Menyatakan Menyaksikan Memberikan Kebenaran Firman Tuhan Itu Kepada Sesama Kita Terutama Baik Kita Ketika Tuhan Memberikan Kepercayaan Kepada Kita Harus Melakukannya Dengan Sungguh Sungguh Dan Secara Teliti Kalau Kita Bertekun Untuk Melaksanakan Kepercayaan Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Maka Kehidupan Kita Akan Lebih Baik Nah Dari Keempat Poin Tersebut Kita Perlu Pelajari Mengaplikasikan Kehidupan Kita Mari Kita Melakukan Dan Melaksanakannya Baik Kakak Maupun Adik-adik Terima Kasih Buat Pirman Hari Ini Kakak Kuntutup Dengan Doa Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Yesus Buat Pernyataan Mu Pada Hari Ini Kami Telah Selesai Mendarakan Pirman Mu Kiranya Apa Yang Telah Kami Dengar Biarlah Tuhan Yang Memberikan Berkat Memberikan Percayaan Kepada Kami Memberikan Jalur Memberikan Jalan Kepada Kami Agar Kami Bisa Melati Kehidupan Kami Proses Demi Proses Karena Kami Percaya Bahwa Tuhan Selalu Ada Dalam Kehidupan Kami Terpujilah Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Amin Doa Sapaat Kita Akan Berdoa Sapaat Mari kita Berdoa Tuhan Kami Menyak Syukur Bersimpul Baik Ya Bapak Dan Kami Pada Saat Hari Ini Kesempatan Untuk Datang Dan Beribadah Kepadamu Biarlah Tuhan Melalui Media Sosial Ini Kami Menyadari Banyak Sekali Kekurangan Dan Biarlah Tuhan Engkau Yang Menyempurnakannya Ya Bapak Dan Pada Saat Hari Ini Juga Ya Bapak Kami Berdoa Buat Adik-adik Yang Berada Di rumah Mari Tuhan Engkau Juga Selalu Menyertai Mereka Melindungi Mereka Jauhkan Mereka Mereka Dari Marabaha Ya Bapak Dan Kami Juga Berdoa Ya Bapak Buat Bangsa Negara Kami Ini Biarlah Tuhan Engkau Yang Apapun Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kami Dan Kami Tetap Bersyukur Ya Bapak Dan Biarlah Tuhan Engkau Selalu Menyertai Setiap Langkah Kami Dan Biarlah Tuhan Engkau Juga Memberkati Kedua Orang Tua Kami Dan Pendidikan Kami Ya Bapak Kami Serahkan Hanya Di Dalam Tangan Kami Yakin Dan Percaya Bapak Engkau Akan Menolong Kami Dan Kami Menyempurnakan Doa Ini Dengan Doa Bapak Kami Bapak Kami Serga Dibu Selamat Bapak Kerajaan Menyelang Tentu Bapak Kerajaan 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 Baik Adik Adik Kakak Mau Menyampaikan Pesan Kepada Adik Adik Yang Ada Di Rumah Kalau Keluar Rumah Jangan Lupa Cuci Tangan Pakai Masker Setelah Itu Kalau Kembali Ke Rumah Lagi Cuci Tangan Lagi Jangan Keluar Kalau Tidak Penting Dan Tetap Berdoa Agar Keadaan Terpulis Seperti Semua Sampai Jumpa Minggu Depan Dadah Dan Yesus Memberkati Sen shit Sampai Dating Dating End Lagi Dating Menu enorm promises Terima kasih.